Dan tambahan sih sudah dari awal pemimpin-pemimpin sebelumnya juga karena kita memang basicnya adalah pertanian itu tidak asing bagi kami, untuk masyarakat kami terjun di bidang pertanian perkembunan negeri kanan Nah untuk program-program sendiri, kita kalau gak salah dari 2014 pun juga sudah membeli hasil pertanian kita Makanya kita ada BUMDES, BUMDES kita berikan bantuan pemodalan share dengan pemerintah daerah untuk mereka bisa beli hasil olahan pertanian Karena kami berprinsip kalau produk itu tidak punya edit value tentunya harganya akan bisa tidak sehat dan tidak punya kekasan atau keunikan dan harga yang jelas Nah disini kita juga ribatkan tidak hanya BUMDES yang hidup tapi juga perusahaan daerah yang memang disiapkan untuk membidik petani-petani kita menghasilkan produk yang baik, packaging yang cantik dan kita menciptakan pasar Nah makanya di tabanan sendiri memang yang namanya kedalatan pangan itu sudah dari dulu kita terkaksai dan kedalatan itu adalah sepertinya bagaimana kebijakan pemerintah baik pusat daerah itu memberikan naungan kepada petani Oh betul 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 Nah sekarang karena zamannya Covid Jadi bentuknya kita ngomong ketahanan sekarang karena ketahanan itu kan preventif sifatnya bertahan untuk sekurut kecil artinya ibu rumah tangga, mereka di BHK dan sebagainya kenapa tidak tanam produk-produk pertanian itu dengan sistem hidroponik misalnya menggunakan botol-botol betas atau bambu dan sebagainya itu sudah banyak inovasi kita lihat di masyarakat dan termasuk juga yang namanya kita kedalatan pangan di tabanan di ASN kami 6.900 itu kami belikan yang namanya beras lehar dimana gabar-gabar petani kita beli sebanyak 140 ton setiap bulan Setiap bulan ya, itu rutin sudah sudah yang kita berupa rutin, rutin untuk kita bagikan kepada ASN kita Jadi di convert, tunjuan mereka di convert dengan bentuk beras dan itu beras tabanan Asli tabanan, beras yang diambil dari petani tabanan bukan jalan luar beli lu ya Tidak boleh, karena memang idenya adalah membeli produk tabanan dari kita untuk kita, itu pertama Terus kedua, pada saat Covid sekarang pun kita jamu-jamuan dan sebagainya itu kita ambil juga dari perusga, dari bundes yang membuat dari petani kita dan kita bagikan kepada para pedagang di pasar, kepada ASN dan sebagainya termasuk sembako, sembako saya itu dari telur, kopi, beras, sayur-sayuran semua dari tabanan makanya dibilang sembako make in tabanan termasuk minyaknya minyak tanusan, tanusan tabanan Jadi bukan minyak kemasan, tidak boleh ya Tidak boleh kita larang, abisnya jangan dimori lah Tidak boleh, bagaimana produk tabanan, mana benefit buat rakyat saya Itu dibuat lah ya? Dibuat, karena kita di Selmadet itu khususnya pertanian kelapa kan banyak sekali Nah itu kita ajarkan mereka buat minyak tanusan, khusus di Covid itu laku banget Karena memang beras, apa, beras, produk-produk tabanan ini kan memang sudah organik ya termasuk minyaknya, minyak tanusan itu juga bagus, sehat, karena kita tidak berhenti di situ Dan itu sudah dimulai dari tabanan sudah ya? Sudah, sudah Pemulian beras petani itu juga, masa Covid juga semua Sekarang itu sejak Covid ini, selain beras, kita juga berikan mereka sembako pada ASN Itu 6.700 sembako setiap bulan, itu kita bungkuskan dari produk olahan pertanian Jadi misalnya kalau harga telur jatuh, kita intervensi, kita ambil telur, jadi di dalam satu bungkus itu ada telur Terus harga sayur jatuh, kita intervensi, harga ikan nila misalnya jatuh, kita intervensi Jadi kita masukkan di dalam satu tas sembako petani Jadi sebetulnya petani itu butuh trust dan aktualisasi kepercayaan keperpihakan yang nyata Nah misalnya, saya bilang, harga misalnya jatuh itu sebetulnya bukan permainan siapa-siapa lagi Mereka-mereka yang memang memanfaatkan saja pertanian itu, tapi tidak membela mereka, tidak memberikan keuntungan yang wajar Sehingga terjadilah harga pemainan pasar yang luar biasa Contoh kemarin, kami panen 40 ton sayur bok choy misalnya Nah saya turun gotong royong dengan ASN, lewat gambar peduli, saya pribadi, masyarakat kita ikut disitu membeli Kalau ini jadi 1.000 akhirnya naik menjadi 4.000 Ya kan, itu karena kita intervensi Tapi kalau tidak diintervensi, bibit sudah rugi, kumpul sudah rugi, banyak kan cuma 1.000, padahal di supermarket 6.000 Terima kasih Terima kasih